Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan bahas terkait update plugin layanan sistem versi terbaru ya Ini di Poco X6 Pro guys Kita akan coba tes update dengan plugin terbaru Apakah nanti dia di game spacenya akan ada fitur tambahan guys Nah kalau kita coba lihat disini ya Di game spacenya Itu di bagian setelan tambahan dia tampilannya masih seperti ini ya Kontrol sentuhannya tuh guys ya Disini belum ada mode Pro nya Nah kita akan coba update apakah nanti dia ada atau tidak Dan bagaimana nanti tampilan yang ada di bilah sisi ketika kita coba masuk ke dalam Youtube guys Nah kalau kita coba lihat teman-teman disini ya Nah kalau kita coba tarik dari kiri ke kanan Nah dia tampilannya memang sudah berubah ya Ini bawaan dari security terbaru versi 10 guys Nah kita coba nanti update plugin layanan sistemnya Apakah dia akan tetap atau malah jadi gak ada guys ya Untuk tampilan yang seperti ini ya Oke langsung aja teman-teman disini kita akan coba update dulu untuk aplikasi plugin layanan sistemnya ya Oke guys disini kita sedang proses instalisasi dan melakukan pengecekan dan dia lolos tes keamanan guys Jadi aplikasinya aman karena dia adalah ekstrakan dari official ya teman-teman Langsung aja disini kita coba keluar aja dulu Nah disini kita coba lihat dulu aja teman-teman Barangkali ada perubahan di bagian setting atau pengaturan ataupun di fitur setelan tambahan ya Kita coba lihat teman-teman ya di setelan tambahannya Oke kemudian kita coba ke bawah Nah disini ternyata untuk di fitur spesial masih seperti ini ya Gak ada tambahan fitur lain disini guys Kemudian kita coba lihat juga di bagian baterai ya Nah kita coba lihat Nah fitur tambahan kita coba lihat disini guys ya Fitur tambahan Kemudian disini untuk perlindungan baterai Nah perlindungan baterai seperti ini guys ya Nah mencapai 80% Ya ini siklus ya modelnya siklus teman-teman ya Jadi kita sudah beberapa kali charge itu ya Misalkan dia akan nanti otomatis di cut di 80 guys Bukan berarti disini kita langsung otomatis di cut 80 Karena saya sudah coba Ternyata dia gak sampai 80 tapi tetap di 100% guys ya Seperti itu Oke jadi masih belum ada perubahan teman-teman disini ya Terkait di bagian Atau apa tadi Baterai ya di baterai disini Nah kemudian disini kita coba lihat teman-teman di bagian Youtube ya Di Youtube pilih sisi Youtube apakah dia berubah atau tidak Langsung aja kita coba tarik dari kiri ke kanan Dan tampilannya masih tetap sama guys Seperti ini ya Jadi dia disini tidak berubah tampilannya Untuk modenya atau tampilan modenya seperti ini guys Nah ya bisa custom Seperti ini Atau mode bioskop Mantep guys ya Oke selanjutnya disini kita coba lihat Untuk di bagian sini Di game space pastinya ya Oke langsung kita coba di game space Oke ini dia Oke kita coba lihat teman-teman Di bagian custom Kemudian di bagian setelan tambahan Iya guys ya Sekarang disini dia sudah berubah Jadi tampilan seperti ini Ada mode klasik Sebenarnya mode klasik disini kita bisa edit sih Oh enggak guys ya Harusnya dikustomisasi sih Nah dikustomisasi ini bisa cuy Nah kemudian disini ada mode pro Nah ini yang maksud saya guys Mode pro ya Sekarang di Poco X6 Pro sudah ada kembali mode pronya Tadi sebelumnya tidak ada ya Nah bisa teman-teman coba aja Di versi plugin yang satu ini Oke lanjut disini kita akan coba tes Masuk ke dalam Genshin Impact Seperti biasa guys ya Sekaligus nanti kita coba bahas Di bagian bilas istinya Apakah ada perubahan tampilan baru atau tidak Kalau ini sih cuma nampilin aplikasi aja ya Nah kalau kita coba gunakan ini Untuk menampilkan tab ya Teman-teman seperti ini ya Oke guys disini kita ya Langsung aja lanjut Nanti kita coba tes Genshin Impact Dan kita juga lihat nanti Bilas istinya seperti apa Apakah nanti akan ada perbaruan Ataupun ada hal yang baru teman-teman Langsung aja nanti kita coba Masuk ke dalam game Genshin Impact Disini kita coba spesifik bahas dulu Untuk tampilan dari game space Atau game turbo nya Kita bukan ke performanya guys ya Oke yuk langsung aja kita coba lihat Oke disini kita sudah masuk Di dalam gamenya ya Kita coba lihat teman-teman Untuk bilas istinya Seperti apa ya Oke kita coba lihat Oke ini dia Disini jaringannya saya lagi kurang bagus guys Lihat ini ya Tuh kuning Langsung kita coba Tarik dari kiri ke kanan Oke dan ternyata disini Untuk wheel boss nya Sudah diaktifkan guys ya Dan tampilannya seperti ini Untuk kontrol sentuh Dia seperti ini juga ada ya Mesti ada kontrol sentuh Kemudian tampilan-tampilan yang lainnya Seperti Nah ini dia teman-teman ya Kecerahan tuh Seperti ini Kemudian juga Disini kita matiin aja lah ya Tidak ada Nah ini kecerahan Komentar di layar juga ada guys Nah ya Sekarang disini kita akan coba Dengarkan untuk pengubah suaranya Pengubah suaranya seperti apa Langsung aja kita coba Suara robot guys ya Kita coba tes ya Oke Oke kita coba tes teman-teman Cek 123 Disini saya sedang coba tes Security terbaru Eh security lagi Plug in layanan sistem terbaru guys Di Poco X6 Pro Dan seperti apa suaranya Wih 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 Kok tiba-tiba keluar ya Kita coba cek lagi Cek tes 123 Saya sedang coba tes Ini untuk Voice change ya Kita coba teman-teman Cek tes 123 Saya sedang coba tes Ini untuk Voice change ya Kita coba Wih mantep guys ya Untuk suara voice change nya Ini mantep banget Suara robot guys Real ini ya Oke Jadi seperti itu Kalau kita coba lihat teman-teman Untuk performance Ya seperti ini ya Teman-teman ya Lihat Kalau menurut saya sih Ya udah aman ini mah 60 fps Apalagi disini Kalau misalkan Wheelbox nya aktif ya Tapi disini ke deteksi nya Barusan ada Sampai 85 Nah ini 60 fps ya Oke Seperti itu teman-teman Ya Kurang lebihnya Untuk di plugin layanan Sistem terbaru ini ya Nah yang penasaran Atau mau coba Saya sertakan seperti biasa Di deskripsi guys ya Untuk aplikasi yang pasti Itu aplikasi aman guys ya Aman guys ya Bisa dicoba aja Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Yang nanya Bang coba mana Review kamera Xiaomi 13D Dan Poco F6 Aiku Sedang saya proses guys Mohon maaf ya Gak bisa Cepet-cepet guys ya Karena harus ambil Di 2 kali Waktu ya Siang dan malam guys Oke Itu aja Ditunggu aja Dan Pastinya di channel ini guys Sip Sip Tunggu